Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radiu Ku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat Radiu Ku Dimana pun anda berada kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam dindungan dan bimbingan Allah SWT Amin, amin ya Ramadhan, amin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi ini Kita dapat bersuah kembali ya di udara Dalam program Sambut Mentari sahabatku Dan di program Sambut Mentari ini Seperti biasa kita akan kembali belajar bersama Sari dari lembaga pengembangan Da'wah Al-Bahca Cirebon Itu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Marif Informasi untuk anda sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas Anda bisa menyaksikan langsung di Facebook Radio Kucirbon Atau mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioko.com www.radioko.com Dan juga diberi kesehatan oleh Allah Amin Dan juga para pendengar mudah-mudahan diberi oleh Allah Panjang umur dalam keadaan serta sehat Amin, amin ya Ramadhan, amin Baik, Masih di kesempatan ahad pagi ini disambut menteri ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua? Kita akan meneruskan materi Menyambung materi pada pertemuan minggu lalu Kalau pertemuan minggu lalu kita membahas tentang Martabat seorang hamba pada Allah SWT Ada tingkatannya Dan sekarang Untuk mencapai martabat kemuliaan itu Apa sih Prosesnya, usahanya Nanti ada sebab-sebabnya Baik, terpadahal saya dapat memperlukan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi fadzula bani adama bil almi wal amal Ala jami'i al-alam Wa salatullahu wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam Wa ala alihi wa ashabihi Yenabi'i al-ulubi wal-hikam Allahumma ya Rabbana Inna na'udhubbika min alim la yanfah Wa min amal la yufah Wa min galbin la yakhshah Wa min nafsin la tashbah Wa min ayinin la tazbah Inna ka'ala kul şeyin kadir Allahumma ya Rabbana urzukna Yang senantiasa kami Mulia akan kami cintai Guru kita semua Al-Mukarrumbu ya Yahya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Manjangkan umur beliau dalam kataatan serta sehat walafiah Diberikan kemudahan Ada segala urusannya Baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya Dan mudah-mudahan selalu diberikan keistikomahan oleh Allah Untuk senantiasa memimpin kita semua Agar menjadi hamba-hamba yang Kenal dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rido Allah dan Rasulnya Amin ya Rabbana alamin Dan yang kami muliakan Kepada para pendengar radio ku Dimana saja anda berada Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita kembali Beristiqomah Mempelajari Ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Mengaji bersama Al-imam al-iz ibn adil salam Dan mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Termasuk Yang mendapatkan predikat penuntut ilmu Dan Penuntut ilmu adalah Suatu predikat yang amat mulia Dikatakan bahwa Dunia ini semuanya lalai Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali penuntut ilmu Orang yang mengajarkan ilmu Dan mudah-mudahan kita termasuk Menjadi orang-orang yang senantiasa Menjadi penuntut ilmu Para pencari kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kemarin Kita telah berbicara Kita telah belajar Mengetahui Bahwa tingkatan seorang hamba itu Berbeda-beda Kemuliaan seorang hamba ada martabatnya Dan kemuliaan itu Terletak bagaimana Seorang hamba Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Kadarnya adalah Seberapa besar pengetahuan Seorang hamba Dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan mengetahui hak-haknya Maka Seorang hamba akan tahu Kagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua yang akan menjadikan sebab Seorang hamba Totalitas Mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pengetahuan Dia Dengan apa-apa yang Dicintai oleh Allah Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada pagi hari ini Kita akan melanjutkan Pertemuan kemarin Apa saja sih Yang menjadi sebab Kita mendapatkan kemuliaan tersebut Atau sebab-sebab Untuk mendapatkan kemuliaan Keutamaan Dikatakan oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim Qolim wa ta'ala Nafan albihi Wabiyang ulmi Wabiyang ulmi Amin Ilan qolafaslun Fi asbab Fakdo'il Fasal ini menjelaskan tentang Sebab-sebab Mendapatkan kemuliaan Fawdo'il Fawdilah Jama' Fawdilah Lilfawdo'ili asbab Sebab-sebab Untuk mendapatkan kemuliaan itu Kasbiyatun Ada kalanya Kasbiyah Kasbiyatnya itu Dengan upaya Ada usaha Ada kerja keras Harus berijtihad Harus melawan hawa nafsu Dan harus melatih diri Kasbiyah Ada juga kemuliaan yang diperoleh Ghiru Kasbiyah Tanpa dengan usaha Upaya Artinya pemberian langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fawdo'il Kasbiyati Sittatun Nah Kemuliaan yang Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Langsung Ya memang Yang Kasbiyah pun Yang Keutaman kemuliaan Dengan usaha pun Hakikatnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dengan usaha Bedanya adalah Ghiru Kasbiyah Langsung Gak ada usaha Gak ada upaya Kita dapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Itu ada enam Ada enam Yang beliau simpulkan Ada enam Ahaduha Salah satunya adalah Al-unkul Yaitu Akal Akal adalah karunnya terbesar Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang amat terbesar Akal yang menjadikan manusia Mulia Bahkan yang membedakan antara manusia dan binatang adalah akalnya Kan gitu Ini Kenapa Allah katakan kepada Kita bahwa Kita adalah pemimpin Di muka bumi ini Adalah karena Di karunia akal Karena manusia di karunia akal Sehingga dia bisa Membedakan antara yang baik dan buruk Mana yang masalah dan yang tidak masalah Bagaimana cara Mengurusi Orang Mengurusi semuanya Itu kan akal yang berperan Dan banyak sekali Kemuliaan-kemuliaan Termasuk Dalam hadis dikatakan Hadis Dikatakan bahwa Ketika Allah menciptakan Akal Allah katakan ke akal Wahai Akal Majulah Maka dia Yang diperintahkan oleh Allah Maju Ketika disuruh untuk mundur Mundur Berbeda dengan Al-Jahlu Yang Allah kita sampaikan Ketika disuruh Maju malah mundur Ketika disuruh Mundur malah maju Berbeda dengan akal Sehingga Allah katakan saat itu Tidaklah aku menciptakan Makhluk yang Mulia Kecuali Aku ciptakan akal Ini pujian dari Allah SWT Bagaimana Kemuliaan Akal Dan akal merupakan Karno yang agung Yang diberikan oleh Allah SWT Pada manusia Sehingga Dalam syariat pun Kita wajib Untuk menjaga akal Iya kan Yang merusak akalnya Wajib dicambuk Orang yang minum khommer Wajib dicambuk Iya kan Termasuk Taklif Beban syariat pun kan Tidak di Wajibkan Kecuali bagi mereka Yang sudah Akil Sudah berakal Iya kan Iya Jadi syariat juga Memperhatikan Urusan akal Termasuk Wajib untuk menjaga akal Kan ada Istilah Hifdul Ard Menjaga Kemuliaan Kehormatan Hifdul Mal Menjaga Harta Termasuk Hifdul Akal Menjaga akal Ini kan pokok-pokok Dari ajaran agama Islam Kata beliau yang pertama adalah Akal Ini karuna terbesar Yang diberikan oleh Allah Untuk umat manusia Dan akal Diberikan oleh Allah Secara cuma-cuma Setelah apa orang Mempunyai akal Nah balasannya Sawab Yang akan diperoleh Itu tergantung dari Efek Pengaruh yang Dilakukan oleh akal Kalau seandainya Pengaruhnya adalah Hal-hal positif Maka akan dibalas dengan Hal-hal yang positif Baik Kalau pengaruhnya adalah Hal-hal negatif Maka akan dibalas dengan Hal-hal yang negatif Tergantung bagaimana kita Mempergunakan akal ini Kita gunakan akal untuk apa Jika kita gunakan untuk Hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Maka Juga akan Memperoleh hal-hal yang positif Jika yang digunakan Ada untuk hal-hal yang negatif Juga sama Makanya kalau istilah Orang-orang motivator Berpikir baiklah Maka Anda akan Mendapatkan kebaikan Berpikir buruk Maka Anda akan Mendapatkan keburukan Anda sekarang adalah Apa yang Anda pikirkan Ini kan istilah Para motivator Artinya Keadaan kita sekarang pun Tergantung dari akal kita Makanya selalu Berpikir positif itu Kunci Kesuksesan dalam segala hal Kebalikannya Orang yang selalu Berpikir negatif Yang akan datang Adalah hal-hal keburukan Dalam Hal syariat Agama juga sama Kita dilatih untuk Hosnudon Hosnudon itu artinya Kita selalu berpikir positif Tentang orang Bahkan Ketika kita mendapatkan Hal-hal yang negatif pun Kita Berusaha untuk Selalu berpikir Positif Kan gitu ya Hosnudon Hosnudon Bahkan kata Syedna Umar Ketika kita mendapatkan Hal-hal buruk tentang kita Harus kita takwilkan Itu sebanyak 70 kali Gitu Kalau seandainya ada orang Ngomong ini Tentang keburukan kita Atau kita mendapatkan Informasi-informasi Yang gak benar Hal-hal negatif Gitu kita takwilkan Ya paling itu Oh cuma itu mah Biasa Jadi jangan sampai Akal kita itu tersembari Dengan hal-hal Negatif Gue sering menyebutkan Jauhkan akal kita Dari radar-radar Negatif Itu yang akan menghacurkan Dalam organisasi pun sama Ketika Tidak ada saling percaya Hosnudon Antara Anggotanya Akan rancau Kan gitu Penting sekali Ya ini akal Ada istilah lagi Ilmu telekinesis Ya kalau misalnya Ilmu telekinesis Bagaimana orang dapat Menggunakan akalnya Bahkan sampai Katanya itu Orang bisa Mempengaruhi orang lain Kan ada hipnotis itu ya Bahkan di telekinesis itu Bisa katanya orang Membunuh Membunuh tanpa harus Dengan cara fisik Hanya dengan akal saja Akal saja Ya ilmu telekinesis Ini istilah Allah Apakah itu benar atau tidak Tapi ini kemampuan akal Kemampuan akal Dan akal banyak sekali Ya Ada hal baru yang diciptakan Ini yang berperan Siapa akal Sungguh Arung anugerah besar Tapi yang kita harapkan Adalah bagaimana Cara agar kita bisa Menggunakan akal ini Dengan Untuk Menengkatkan diri Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita gunakan akal kita Untuk bertadabur Merenungi Ciptaan-ciptaan Allah Untuk menyadari Tentang Betapa pentingnya Kita untuk Mencari modal Di akhirat Hal-hal duniawi Juga perlu Ya Secukupnya Untuk bisa Apa Untuk bisa Menjalani hidup kita Di dunia ini Lebih dari itu Kita ada yang lebih penting lagi Adalah urusan akhirat Akal lah yang Menonton kita Menonton kita Ya Membedakan antara Hak dan batil Maslahat Yang tidak maslahat Atau yang lebih Maslahat Itu kan yang Akan menimbang Memilih Adalah akal Itu kata beliau Fa'innaha da'ayatun ilma'arif Kemudian akal juga yang Mengajak Mengundang Atau yang Apa Mendorong Seorang untuk Mengetahui Ilmu Dan dengan akal juga Seorang Mendapat Mendapatkan diri Mendapatkan kemuliaan Derajat Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Memang Akal itu bukan Goyah Kita Kita manusia Kita adalah manusia Yang lemah Maka Sama Akal kita juga lemah Akal kita Ada batasannya Ada batasannya Kita tidak Seperti kita tidak bisa Melihat hal-hal yang Gaib Hal-hal yang Di luar batas akal Nanti ada Itu apa Ada syariat-syariat Yang akan Membatasi Ada keimanan Hal-hal keimanan Itu yang akan Membatasi akal Ini yang pertama Kata beliau Al-akl Kemudian yang kedua Asifatul karima Termasuk Kemuliaan Kemuliaan Yang Langsung datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa harus Kita Berusaha Berupaya Kerja keras adalah Asifatul karima Al-Ghoriziyah Yaitu Sifat Sifat mulia Bawaan Al-Ghoriziyah Itu ya bawaan Sejak lahir Sudah ada Ini juga Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat Ada beberapa orang Itu Dia punya Sifat bawaan Seperti malu Wabberani Al-Ghirot Al-Ghirot Wal-Hilmi Al-Ghirot Seperti Cemburu Cemburu Maksudnya Cemburu disini Adalah Cemburu Ketika kita ada Melihat orang yang Melakukan hal-hal yang buruk Atau hal-hal yang Lihara Kita harus cemburu Terus ada rasa cemburu Dan Ada rasa apa Ingin menegur Mengingatkan Begitu juga Seorang ayah Kepada anaknya Melihat anaknya Melakukan kesalahan Terus ada Giro Cemburu Gak rela Kalau anak kita Melakukan kesalahan Guru dengan santrinya Giro Allah juga sama Ada dalam hadisnya Bahwasannya Allah juga punya Sifat cemburu Masih cemburu Allah adalah Ketika ada seorang Hambanya yang Melanggar perintah Melakukan hal-hal Keharaman Allah juga cemburu Giro Ada Wal-Hilmi Jaksana Ar-Rofah Ini beberapa sifat Bawaan Yang Allah Karuniakan kepada Hamba-hambanya Dan balasannya adalah Sama bergantung Dengan efek Yang dihasilkan Sifat-sifat tersebut Wa-asarul-giroti 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 Efek Pengaruh Yang akan ditimbulkan Dari sifat-giroh Cemburu ini Ini iblah hanya Menyebutkan Beberapa saja Artinya Sangat banyak Yang tidak disebutkan Dalam kitab ini Hanya sebagai contoh Kecil saja Wa-asarul-giroti Efeknya adalah Orang yang punya Sifat cemburu Dia akan menolak Hal-hal buruk Yang akan terjadi Padanya Atau pada orang lain Iya tidak Iya Itu yang saya Sebutkan tadi Kita ketika melihat Kita pun sama Ketika ada hal-hal buruk Yang menipat kita Atau ketika Kita Oh ada Dorongan Untuk melakukan Hal-hal keburukan Langsung dong Mencegah diri kita Dari hal-hal buruk tersebut Kita juga ada Loyalitas kepada Agama kita Ketika kita Melihat Bahwa agama kita Dikotori Atau di Kolok-kolok Oleh agama lain Kita juga punya cemburu Kok bisa agama kita Direndahkan Kan gitu Daful fawahish Wa asbab Bihainil haram Atau sebab-sebab Fawahish Dari keharaman-keharaman Wa-asarul hilmi Hal yang ditimbulkan Pengaruh Dari sifat Hilim Hilim itu bisa jadi Bijaksana Bersabar Takhiru mu'akhadatil musik Mudah Mudah Memaafkan orang Ketika ada yang Berbuat salah padanya pun Dia akan Memang ada Emosi ada Manusiawi Tapi dengan Berkat sifat Hilim ini Bersabar Maka dia akan Bisa mengendalikan Emosinya Bahkan mungkin Dia akan menganggap itu Adalah Apa namanya Hal-hal yang Biasa Itu Kemudian Dia juga akan Apa namanya Mengendalikan situasi Sehingga dia tidak langsung Begitu saja Memarahi orang yang Berbuat salah kepada beliau Atau bahkan dibalas dengan Hal-hal Kejahatan yang serupa Tidak Justru dia akan bersabar Tidak terburu-buru Tidak ceroboh Nah orang-orang seperti ini Akan dimudahkan Oleh Allah untuk Selalu Memaafkan Bagi orang yang Berbuat buruk padanya Dan pengaruh Efek yang dihasilkan Bagi mereka yang Mempunyai Sifat bawaan Rokfah lemah lembut Al-Ihsan al-Kamil Dia akan Totalitas berbuat baik Pada orang Atau ketika Dia berdermawan Pada orang pun Sama Tidak perhitungan Ini beberapa sifat Nanti akan kita Sebenarnya Akan kita Jelaskan lagi Beberapa sifat yang Beliau hadirkan Setelah Berikut ini Terima kasih Ustadz Aziz Pastikan Anda tetap di Radio Keinspirasi Spirit Hati Radio Keinspirasi Spirit Hati Masih dipancarkan Terima kasih Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Sedang Sumber Ciroban Terima kasih Sahabat Untuk anda yang Masih bersama kami Kita masih dalam Program Sambut Mentari Terima kasih Untuk Rekan-rekan Radio Yuku Network Yang saya Sudah beri layar cari ini Ada Radio Yuku 104,8 FM Kuningan Radio Yuku 92,4 FM Manjalengka Radio Yuku 104,7 FM Batam Radio Yuku 189 Bogor Radio Yuku 88,6 FM Kebore Pontianak Radio Yuku 89,6 FM Burbalingga Radio Yuku 87,6 FM Berhukal Tim Radio Yuku 106,3 KCG Martapura Dan Radio Yuku 93,6 AC yang besar Baik sahabatku Kita langsung saja Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Acikta Untuk melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Poin yang kedua Termasuk Kemuliaan-kemuliaan Yang Diberi oleh Allah SWT Secara cuma-cuma Tanpa usaha Upaya Adalah yang kedua Sifat lukarimah Aghorizya Sifat-sifat mulia Bawaan Tapi Biarpun ini adalah Bawaan Artinya setiap orang Pasti punya sifat-sifat ini Hanya saja Bagaimana kita Agar Mengembangkan Sifat-sifat mulia Mengembangkan Dan mempraktekkan Ada orang yang Dari kecil itu Dia Pemalu Tapi Karena dia tidak Melatih Mengembangkan Rasa malu itu Malu yang sesungguhnya Sehingga Tidak mengembangkan Justru dia malah Melakukan hal-hal yang Menghilangkan rasa malunya Mungkin karena lingkungannya Atau dia berteman dengan Orang-orang yang Tidak punya rasa malu Dengan maksiat Rasa malu dengan pelanggaran Atau rasa malu dengan Perbuatan-perbuatan Buruk Sehingga rasa malu yang dia Punyai dari kecil Hilang Artinya semua orang Punya sifat-sifat seperti ini Sifat-sifat Khoriziyah Sifat-sifat Karimah Khoriziyah Allah SWT Memberikan sifat-sifat ini Kepada semua Tergantung bagaimana kita Mengembangkan Baik kembali lagi Bahwa sifat-sifat Mulia ini Dampaknya adalah Tergantung Dari Efek Yang dihasilkan Diasilkan dari Sifat-sifat tersebut Pada umumnya Seperti hanya Athar-us-sakho Kata beliau Pada umumnya dermawan Athar-us-sakho Badzul amwali Wal manafi' Fi jami'an wa'il kurubat Sakho dermawan Itu kan berarti Dia akan mudah Badzul amwal Mengeluarkan Harta-hartanya Ataupun manfaat Fi jami'an wa'il kurubat Untuk semua Hal-hal yang dapat Mendekatkan dirinya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kenyataannya juga ada Orang dermawan Tapi justru Dermawannya itu Untuk hal-hal yang gak baik Seperti halnya dia Begitu mudah Untuk melawarkan duit Untuk Hal-hal yang Diharamkan oleh Allah Untuk konser Untuk Iya Hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau Butuh giliran sedekah Susah Gila ada surat-surat Untuk berda'wah Malah kabur Ini kan berarti Efeknya negatif Padahal dia diberi oleh Allah kendermawanan Kan gitu Maka ayo Siapapun Yang punya kelebihan Harta Anda harus menjadi Orang-orang yang dermawan Orang pertama Yang membantu pondok Orang pertama Yang membantu Perjuangan da'wah Itu semua adalah kebaikan Yang Allah rindukan Sebab kemuliaan Anda Di harapan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Datang kemuliaan Anda Di situ Di harta Anda Bagaimana Caranya saja Anda Agar Bisa menggunakan Kendermaan Anda Untuk hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Kemudian Pengaruh sifat berani Termasuk Pengaruh sifat berani Akan membuahkan Dia akan melawan Musuh-musuh Baik yang akan Menghancurkan dirinya Membinasakan dirinya Atau harta-hartanya Atau horom Yang ini keluarga Wal-atfal Anak-anak kecil Artinya berani Ini juga sifat mulia Kadang ada orang Yang gak berani Untuk menyampaikan Kebenaran Padahal dia Melihat Dan kedua matanya Kemungkaran Akan tapi Itu Dia gak melatih Keberanian dirinya Untuk Apa namanya Untuk Memang ma'ruf Nahimungkar Untuk Apa namanya Melawan Kejahatan-kejahatan Ya dibisukan Mulutnya Gak berani untuk Mengucapkan kebenaran Membantah Orang-orang yang melakukan Kemungkaran Ada orang yang Menjelekkan Islam Merendahkan Islam Diam Gak berani Maka sungguh Mereka yang berani Untuk Mengungkapkan kebenaran Barapun Nyawa Taruhannya Itu Masya Allah Kemuliaan Harusnya kita mendukung Orang-orang yang seperti itu Bukan malah justru Kita Menjatuhkan Sama saja itu adalah Masiyah Atau Diam saja Kalau ada orang yang Merendahkan Islam Ridho bil-Maksiyah Masiyah Orang yang Ridho Atau diem Ketika ada orang yang Bermaksiyah Juga termasuk Masiyah Berdosa Pemberani Pemberani Kita ketika ada Teman kita yang melakukan Kesalahannya Kita tegur Jangan gak enak Gak enak Kok gak enak Ada orang Melakukan kesalahan Ada orang masuk Neraka aja Gak enak Kan gitu Harus dong Tentu ada uslub Ada cara Cara yang pas Bagaimana kita Mengingatkan orang Ada memang Akan tapi Ada orang itu Dia orangnya Gak enak Gak enakkan Gak enakkan itu Sama Allah Jangan sama makhluk Harusnya ketika kita Ada orang yang Melakukan pelanggaran Kita harus Gak enak dong Dengan Allah Artinya kita Ketika Terenyuh Ada orang yang Melakukan Kemaksiatan Juga Saat itu Kita sedang Beradab Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Peduli Dengan kemaslahatan Dia Kan gitu Dan ini bisa dilatih Keberanian itu Bisa dilatih Kalau orang tahu Kalau orang dalam hatinya Ada niatan untuk Memberikan manfaat Untuk orang Tentu dia akan Mempeduli Dengan Apa yang dilakukan oleh orang lain Akan berani ketika Ada orang lain Temannya Ataupun Anaknya Keluarganya Melakukan hal-hal yang Melanggar syariat Itu Ashar As-saja'ah Kemudian asharul hayya Al-kaf'an kuliqabih Pengaruh Sifat malu itu adalah Ya itu Akan menahan Seorang itu Dari melakukan Perbuatan-perbuatan Buruk Al-hayya Malu Malu yang sesungguhnya Malu yang sesungguhnya Kata Allah Dalam hadis itu kan Malu yang sesungguhnya Berarti kita menjaga Hal-hal yang diharamkan Menjaga perut kita Dari hal-hal yang haram Makanan yang haram Menjaga tangan kita Dari mengambil yang haram Menjaga mulut kita Dari mengucapkan yang haram Malu Malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan malu Kita dengan manusia Pakai pakaian yang Jelek Gak bermerek Malu Ini bukan malu yang sesungguhnya Dan malu Pasti Orang yang punya syarat malu Pasti akan mendatangkan kebaikan Ketika melakukan hal-hal yang gak pantas pun Kalau ada orang-orang yang merasa malu Dia akan Berpikir lagi dong Melakukan itu di depan manusia Malu itu tidak Datang kecuali untuk hal-hal yang baik Itu yang kedua Kesimpulannya yang kedua Sifat yang kedua ini adalah Sifat-sifat mulia Bawaan Artinya setiap orang pasti punya Dan setiap orang Pasti ada dalam dirinya Sifat-sifat seperti ini Hanya bagaimana saja kita Berusaha untuk Mengembangkannya Mengembangkannya Mempraktekannya Kemudian yang ketiga Al-Ma'ariful ilhamiyyah Kita bicara dengan ilham ya Ilham itu adalah Bisikan Misalnya kita katakan bisikan Atau penjelasan Allah Yang Allah sampaikan langsung Melalui hati kita Baik untuk Sebuah perintah Ataupun sebuah Larangan Allah Agar seorang itu bisa Membedakan antara Hal yang baik atau yang buruk Memerintahkan Untuk melakukan Ataupun Memerintahkan untuk Meninggalkan ini adalah ilham Ilham Ini sama kayak wahyu Cuman wahyu Hanya diberikan oleh para Ambiya Ilham Termasuk ba'is Ba'is itu adalah dorongan Dari Allah untuk Melakukan kataatan Ini ba'is ya Itu termasuknya Ba'is Ini ketika kita mendapatkan Hal-hal seperti ini Ba'is itu Kata Imam Mahadud Harus kita langsung sambut Harus langsung disambut Kan kadang kita Tiba-tiba saja kok Dalam hati kita Ada dorongan untuk Kemulail Kan gitu ya Itu harus kita sambut Jangan sampai kita Anggap biasa-biasa saja Bahaya musibah Belum tentu akan datang Kedua kalinya Ada dorongan kita Untuk bersedekah Langsung Makanya diceritakan Sering diceritakan Soleh oleh Buya Ada seorang Ulama besar Orang soleh Gak mungkin dia Kalau berbicara Di hamam Makruh Tiba-tiba saja Ketika Beliau ke hamam Kamar mandi Tiba-tiba saja Beliau mengambil Memanggil Anaknya Wahi anakku Tolong ambilkan Uang Heran anaknya kan Kok tiba-tiba saja Bapaknya yang Gak mungkin lah Ngomong di hamam Ngomong di hamam Ternyata apa Ternyata Beliau Memanggil anaknya Untuk mengambilkan uang Itu karena terbesar Dalam hatinya Pengen bersedekah Pengen bersedekah Artinya Ketika ada ba'is Ba'is Dorongan-dorongan Dari Allah Untuk melakukan Hal-hal baik Ketaatan Ini harus kita langsung Sambut Jangan tunda-tunda Terlebih Urusan amal Ba'i kita Harus segera Dilakukan Kita kan gak tahu Satu menit ke depan Apa kita masih hidup Apa enggak Kan gitu Makanya Ada Kisah Kisah Diceritakan bahwa Setan itu punya Perkumpulan juga Setan punya perkumpulan Punya Musyawaroh lah Musyawaroh Perkembangan Prajurit-prajuritnya Seperti apa Dalam Menyesatkan manusia Musyawaroh Ditanya Setiap Pasukannya ditanya Ente sudah Melakuin apa Untuk umat manusia Saya sudah Menyebloskan manusia Untuk berzina Ente Saya sudah Menyebloskan manusia Untuk minum khumar Ente Saya menyebloskan manusia Untuk Mutus satu rohmi Nah ini Panglima setannya Biasa-biasa saja Itu to Terus Ada satu lagi setan Yang gak ke tangan Saya Inti apa Saya sudah Bisa Menanamkan Sifat Ba'din Di dalam hati manusia Ba'din nantinya Entar Nanti dulu Terus Apa efeknya Untuk manusia Apa kejahatannya Loh Dengan kata Ba'din Dengan Menunda-nunda Kan ada orang Melakukan kemaksiatan Pengen tobat Nanti Akhirnya mati duluan Mati seolah khotima Ada orang pengen sedekah Pengen berhaji Sudah berhaji Dia sudah Termasuk orang yang wajib berhaji Tapi Tenda-tenda nanti ajalah Duitnya buat Bikin toko Buka toko Sebelum berhaji Sudah mati duluan Artinya dia berbat Dosa dong Dia wajib berhaji Tapi dia berhaji Berapa kejahatan Coba Saya suka Artinya Jangan tunda-tunda Untuk melakukan kebaikan Kebaikan itu Sangat banyak Ada dimana-mana Termasuk Perjuangan dakwah Tidak sulit Tidak bingung Tidak bingung Kita mengeluarkan Harga kita untuk apa Sekarang sudah banyak Perjuangan-perjuangan dakwah Ayo kita bantu Dan dakwah juga Bukan hanya Dengan harta Artinya Ayo kita sebanyak Bisa-bisa mungkin Untuk melakukan hal Kebaikan-kebaikan Dan orang yang cerdas Adalah dia yang Apa Istilahnya Melakukannya Gak capek Tapi dapatnya banyak Dalam hal ekonomi pun Kita mengeluarkan Sedikit-sedikitnya Tapi untuk mendapatkan Hasil sebanyak-banyaknya Sama dalam hal beramal juga Kita ini usia Cuma berapa tahun Diberi oleh Allah Umat Nabi Muhammad Gak panjang usianya Harus kita manfaatkan dong Harus serdas-serdasan dong Artinya disana Ada amal Yang kita gak capek Tapi pahalanya banyak Yaitu apa Amal-amal yang Sifatnya muta'adi Manfaatnya itu Bukan hanya untuk kita Tapi untuk orang lain Termasuk ini Termasuk di Jum'an dakwah Sodako jariyah Manfaatnya Cuma untuk kita Tapi untuk orang lain juga Ini pahalanya berlipat Itu Kemudian Yang ketiga Ini yang ketiga ya Robi Al-Karomat Al-Karomat ini Pembahasan Karomat sangat panjang Insya Allah Di pertemuan selanjutnya Pada intinya Pertemuan pagi ini Agar kita mengetahui Bahwa disana Ada kemuliaan-kemuliaan Yang Allah berikan Tanpa harus kita minta Seperti akal Kita dikerudakan akal Yang kedua Sifat-sifat Karakter Mulia Bawaan Yang Allah Letakkan dalam diri kita Atau yang ketiga Adalah Pengetahuan-pengetahuan Yang Allah Sampaikan kepada kita Bisikan-bisikan Dorongan-dorongan Artinya itu semua adalah Kemuliaan yang Allah Berikan kepada kita Secara cuma-cuma Yang harus kita manfaatkan Harus kita sambut Harus kita gunakan Untuk hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Hal yang dapat mendatangkan Manfaat Untuk kita Baik itu Untuk urusan dunia kita Untuk urusan Akhirat kita Dan dengan kita Mempelajari ini Kita harus tahu Bahwa Kita Sebagai seorang Hamba Allah Harus Kita gunakan Untuk kepentingan Akhirat Ya Kepentingan Akhirat Banyak disana Yang punya akal Yang Sempurna Cerdas Akan Tetapi Tidak digunakan Untuk Kepentingan Akhiratnya Hanya yang Dipentingkan Adalah urusan Dunianya Kemelap dunia Memang kita juga Perlu untuk Menggunakan akal kita Untuk kemaslahan hidup kita Di dunia Tapi itu bukan Prioritas Prioritas kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus juga Berusaha Agar mengembangkan Sifat Sifat Yang Allah Tanamkan Dalam Diri kita Agar Kita Mampu Untuk melakukan Hal-hal Kemuliaan Kebaikan Seperti Sifat-sifat Yang dijelaskan Tadi Sifat pemberani Sifat Malu Sifat termawan Dan Sifat-sifat lainnya Itu adalah Sifat-sifat yang Dapat menghantaran Kita pada Kemuliaan Kalau kita Tahu Kalau kita Ingin Rindu Pada kemuliaan Tentu Kita akan Terlalu berusaha Untuk Memanfaatkan Sifat-sifat Mulia ini Kemudian Kita harus Langsung Menyambut Ba'id Dorongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan Ketaatan Jangan Ditunda Jangan Ditunda Hari esok Tidak Pasti Untuk kita Bahkan 5 menit kemudian Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Artinya Ayo dari sekarang Dari sekarang Kita Berusaha Untuk Melakukan Kebaikan-kebaikan Yang Bisa kita lakukan Semampu kita Bahkan dikatakan bahwa Ada 3M Ada 3M Yang harus Selalu kita pegang Dalam Beramal Ibda' min nafsik Ibda' min syekh sahir Ibda' min al'an Mulai dari dirimu Mulai dari sekarang Dan Mulai dari hal-hal yang kecil Artinya Urusan kebaikan Jangan nunggu orang Orang lain Mulai dari diri kita Mulai dari diri kita Kemudian Mulai dari sekarang Tidak boleh ditunda Dan mulai dari hal-hal yang kecil Hal yang kecil yang bisa kita lakukan Ayo kita lakukan Kebaikan-kebaikan sangat banyak Di depan mata kita Benuk-benuk pesantren Semuanya Ada pintu-pintu kebaikan Yang bisa kita masuki Mungkin itu kesimpulan pada pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Khususnya untuk al-fakir sendiri Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT Menjadi ahli istiqamah Menjadi pendutuk ilmu yang sesungguhnya Mendapatkan Ridha Allah SWT Dan selalu dalam pandangan Penjagaan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita menjadi Orang-orang yang diperhatikan oleh guru-guru kita Mendapatkan keberkahannya Kemuliaannya Dan Tujuan puncak kita adalah Agar kita mendapatkan Ridha Allah Dan bidha Rasulnya Al-Fatihah Baik Orang-orang yang memohon maaf Mohon da'as lalu Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik, saya terima kasih atas ilmu yang disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan juga dapat mengamalkannya Amin Terima kasih juga untuk sahabat ku atas Kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkeranan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Khafartul Majelis Subhanakallahumma wabiham Dika ashadu ala ila ila Anta astaghfiru kawatu milik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!